Oke baik, selamat malam Saya mulai aja ya Ini baru ada Mbak Lili sama Mbak Suparmi Mungkin yang lain nanti Bisa menyusul gak apa-apa Atau kalau misalnya memang gak bisa Hadir di pertemuan ini Nanti biar Lihat slide-nya sama Lihat video pembelajarannya aja ya Saya asum dulu Ya, selamat malam Hari ini kita Ada di pertemuan ketiga Mata pelajaran pendidikan Keluarga negaraan Di pertemuan ketiga ini Kita akan membahas Bab dua Dari kitab PKN-nya Atau pendidikan keluarga negaraannya Yaitu mengenai Makna proklamasi Kemerdekaan Dan konstitusi pertama Indonesia Jadi Di bab ini Kita nanti Akan Membahas tentang Sejarah Atau latar belakang Kemerdekaan Indonesia Kemudian Bagaimana konstitusi Atau undang-undang itu Dipentuk Serta Kita juga akan Berusaha untuk Memahami Atau Mengenal Bagaimana gigihnya Perjuangan Para pendiri negara Atau Founding father Dalam Membebaskan Indonesia Dari Belunggu penjajahan Kan seperti yang kita tahu Bahwa Indonesia Sebelumnya Dijajah oleh Belanda Selama kurang lebih Tiga setengah abad Kemudian Dijajah lagi Oleh Jepang Selama kurang lebih Tiga setengah tahun Jadi Langsung saja Kita mulai Disini Kita akan Belajar tentang Makna Proklamasi Kemerdekaan Dan konstitusi Pertama Seperti yang Sudah kita tahu Bahwa Kemerdekaan Republik Indonesia Itu Diperingati Setiap tanggal 17 Agustus Karena Pada tanggal Tersebut Bapak Proklamator Atau Presiden Pertama kita Bapak Soekarno Memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia Yang waktu itu Berlepatan Juga Dengan Bulan puasa Kalau tidak Salah Nah Karena Waktu itu Kita Ceritanya Kita Habis dijajah Oleh Belanda Kemudian Kita dijajah Oleh Jepang Nah ketika Dalam jangka Waktu Tiga setengah Tahun Dijajah oleh Jepang Itu tadi Jepang Sedang Berperang Melawan Tentara Sekutu Kemudian Karena Jepang Menyerah Sehingga Waktu itu Para pejuang Berfikiran Untuk Ini adalah Kesempatan Sehingga Kalau kita Tidak bisa Memanfaatkan Kesempatan ini Kapan lagi Kita akan Bisa Merdeka Maka Dari itu Pada Waktu Setelah Jepang Menyerah kepada Tentara Sekutu Para Bapak Bapak Negara Atau Para Pahlawan Waktu itu Segera Merumuskan Yang namanya Proklamasi Dan juga Konstitusi Pertama Untuk Negara Indonesia Yang pertama Nah disini Kata pembukaannya Adalah Kemerdekaan Adalah Asasi Yang paling Mendasar Bagi Setiap Bangsa Sejarah Peradaban Bangsa Di dunia Sebagian besar Diisi oleh Perjuangan Suatu Bangsa Yang terjajah Untuk menjadi Bangsa Yang Merdeka Hal ini Berarti Bebas dari Kekuasaan Bangsa Lain Seperti Yang kita Tahu Bahwa Pada Zaman Dulu Mulai Dari Zaman Dulu Itu Yang namanya Penjajahan Itu Sudah Ibaratnya Sudah Mengakar Jadi Suatu Bangsa Itu Dikatakan Merdeka Jika Dia itu Bebas Dari Kekuasaan Bangsa Lain Contohnya Indonesia Dikatakan Sudah Merdeka Karena Kita Sudah Terbebas Dari Kekuasaan Bangsa Lain Kalau Dulu Waktu Penjajahan Belanda Kita Masih Berada Di Bawah Bayang Kekuasaan Bangsa Belanda Sehingga Kita Belum Sepenuhnya Merdeka Begitu Juga Saat Penjajahan Bangsa Jepang Kalau Sekarang Karena Sudah Terbebas Dari Kekuasaan Bangsa Bangsa Yang lain Maka Dikatakan Indonesia Sudah Merdeka Secara Hukum Yang Pertama Yang Kita Bahas Adalah Hakikat Proklamasi Ini Digambar Ini Tau gak Kira-kira Ini Gambarnya Siapa Saja Yang Digambar Bawah Satunya Siapa Dibikin PR Ya Ini Biar Nanti Dicari Tau Ini Siapa Yang Berdiri Sampingnya Pak Soekarno Selain Bung 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 Ya Disini Bisa Kita Lihat Adalah Suasana Yang Gambar Atas Adalah Suasana Ketika Bendera Indonesia Merah Putih Bendera Merah Putih Pertama Kali Dikibarkan Saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Itu Tanggal 17 Agustus Jadi Kalau kita Lihat Sekilas Kelihatannya Sangat Hidmat Sangat Khusus Sekali Karena Memang Bagi Bangsa Kita Yang Setelah Sekian Tahun Dijajah Kemerdekaan Itu Sesuatu Yang Sangat Mewa Sesuatu Yang Sangat Mahal Dan Berharga Sehingga Sangat Sangat Dihargai Pada Saat Kemerdekaan Itu Akhirnya Berhasil Direngkuh Oleh Bangsa Indonesia Nah Sudah Seharusnya Kita Sebagai Generasi Penerus Bangsa Juga Harus Menghargai Kemerdekaan Yang Telah Susah Payah Diupayakan Dan Diusahakan Oleh Para Pendahulu Kita Nah Cara-caranya Bagaimana Cara-caranya Banyak Kalau Misalnya Kita Sebagai Misalnya Sebagai Pelajar Berarti Salah Satu Caranya Adalah Kita Belajar Dengan Giat Kita Belajar Dengan Sungguh Sungguh Sehingga Nantinya Ketika Kita Sudah Mendapatkan Ilmu Kita Sudah Apa Istilahnya Sudah Pinter Dengan Ilmu Yang Kita Pelajari Kita Bisa Memanfaatkan Ilmu Tersebut Kita Bisa Mengajarkan Ilmu Tersebut Kepada Anak Cucu Kita Generasi Generasi Kita Sehingga Nantinya Generasi Indonesia Diharapkan Menjadi Generasi Yang Mampu Bersaing Dan Mampu Maju Di Kancah Internasional Sehingga Kita Tidak Tidak Kalah Dengan Bangsa Atau Negara Negara Yang Lain Kemudian Kalau Misalnya Sebagai Seorang Pekerja Kita Juga Harus Bekerja Secara Sungguh Sungguh Misalnya Kita Sebagai Wira Usaha Kita Harus Bekerja Secara Sungguh Sungguh Bagaimana Nantinya Produk Yang Kita Jual Yang Kita Hasilkan Mampu Bersaing Dengan Produk Produk Dari Negara Yang Lain Terutama Untuk Saat Ini Masyarakat Ekonomi Asia Atau MEA Sudah Mulai Diberlakukan Jadi Pasar Bebas Di Asia Sudah Mulai Berjalan Sehingga Kalau Misalnya Kita Tidak Bisa Bersaing Dengan Negara Negara Lain Nantinya Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Kita Kembali Terjajah Mungkin Tidak Terjajah Secara Hukum Secara Hukum Indonesia Tetap Merdeka Tetapi Mulai Dari Mungkin Dari Produk Makanan Dari Produk Baju Kemudian Peralatan Sehari-hari Kemungkinan Itu Yang Akan Dikuasai Oleh Bangsa Lain Dalam Artian Ekonomi Kita Menjadi Terjajah Walaupun Secara Hukum Kita Tidak Terjajah Karena Sudah Merdeka Nah Selanjutnya Kalau Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KPPI Proklamasi Itu Artinya Adalah Pemberitahuan Secara Resmi Kepada Seluruh Rakyat Nah Sementara Kemerdekaan Artinya Berdir Sendiri Atau Kebebasan Sehingga Kalau Misalnya Digabungkan Kata Proklamasi Kemerdekaan Menjadi Pemberitahuan Secara Resmi Kepada Seluruh Rakyat Bahwa Bangsa Dan Negaranya Itu Dalam Keadaan Bebas Atau Sudah Tidak Tergantung Pada Pihak Tertentu Jadi Proklamasi Kemerdekaan Itu Waktu Dulu Ketika Pak Presiden Pertama Pak Soekarno Itu Membacakan Proklamasi Itu Disiarkan Melalui Radio-radio Ke Seluruh Penjuru Indonesia Sehingga Ini kan Pemberitahuan Kepada Seluruh Bangsa Karena Pak Soekarno Itu Sudah Memberitahukan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Bahwa Indonesia Sudah Merdeka Karena Jepang Sudah Menyerah Pada Sekutu Maka Secara Apa Secara Kasarnya Secara Resminya Itu Indonesia Sudah Dikatakan Merdeka Pada Saat Itu Nah Disini Sebelum Indonesia Itu Merdeka Pastinya Ada Yang Namanya Saat Perjuangan Ya Atau Masa Perjuangan Untuk Mencapai Kemerdekaan Nah Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Sejarah Masa Perjuangan Bangsa Indonesia Untuk Mencapai Kemerdekaan Itu Bisa Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Itu Adalah Masa Sebelum Tahun 1908 Atau Masa Perjuangan Kedaerahan Dan Yang Kedua Adalah Sesudah Tahun 1908 Atau Masa Pergerakan Nasional Nah Kira-kira Kenapa Kok Dibagi Menjadi Dua Kok Nggak Dijadikan Satu Aja Kenapa Harus Ada Masa Sebelum Tahun 1908 Dan Sesudah 1908 Nah Kira-kira Apa Apa Perbedaannya Ada Yang Tau Nggak Selamat Malam Mbak Siti Baru Bergabung Ada Yang Tau Nggak Kenapa Dibagi Menjadi Dua Nggak Tau Ya Ya Ini Sebenarnya Langsung Saja Kita Lihat Nah Disini Bisa Dilihat Kalau Sebelum Tahun 1908 Itu Masa Perjuangannya Itu Biasanya Dipimpin Oleh Raja Bangsawan Atau Ulama Kemudian Karena Dipimpin Oleh Raja Otomatis Dia itu Belum Ada Persatuan Jadi Cuman Yang Diperintah Oleh Raja Itu Saja Atau Diperintah Oleh Bangsawan Itu Saja Yang Melakukan Perjuangan Dan Mereka Memperjuangkan Daerahnya Masing-masing Tidak Memperjuangkan Indonesia Secara Utuh Jadi Misalnya Kalau Misalnya Zaman Dulu Zaman Waktu Kerajaan Kerajaan Kan Dulu Di Indonesia Banyak Sekali Kerajaan Kan Misalnya Ada Kerajaan Majapahit Atau Misalnya Kerajaan Demak Nah Ketika Ada Yang Namanya Penjajahan Ya Sudah Kalau Misalnya Pas Zaman Dulu Itu Yang Namanya Perjuangan Kemerdekaannya Ya Cuman Untuk Memperjuangkan Daerah Kekuasaannya Saja Kalau Misalnya Kerajaan Demak Ya Sudah Memperjuangkan Kerajaan Demak Tidak Memperjuangkan Indonesia Nah Karena Hal Tersebut Maka Perjuangan Pada Tahun Sebelum Apa 1908 Ini Perjuangannya Itu Relatif Bentuknya Itu Perang Kecil Jadi Tidak 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 Serentak Besar Gitu Di Indonesia Enggak Tapi Dia itu Perjuangannya Kayak Perdaerah Perdaerah Nah Karena Perdaerah Perdaerah Makanya Lebih mudah Untuk Dikalahkan Oleh Pasukan Belanda Pada Waktu itu Sehingga Kita Lama Dijajah Oleh Belanda Sampai Tiga Setengah Abad Atau Tiga Ratus Lima Tahun Lama Sekali Dan Mereka Itu Perjuangannya Lebih menangkankan Pada Perjuangan Fisik Tetapi Sesudah Tahun 1908 Semua Itu Berbalik Karena Pada Waktu Ini Mulai Abad Ke 19 Ini Yang Namanya Perjuangan Di Indonesia Itu Sudah Mulai Dipimpin Oleh Para Cendikewan Artinya Orang-orang Yang Terpelajar Jadi Masyarakat Indonesia Pada Saat Itu Sudah Mulai Banyak Yang Disekolahkan Walaupun Waktu Itu Masih Sekolah Rakyat Sekolah Peribumi Kemudian Untuk Kalangan Bangsawan Atau Yang Punya Uang Yang Orang-orang Yang Kaya Biasanya Bisa Melanjutkan Sekolah Ke Negeri Belanda Waktu Itu Indonesia Masih Disebut Hindia Belanda Jadi Karena Pas Waktu Itu Sudah Mulai Banyak Orang Indonesia Yang Terpelajar Yang Menjadi Cendekiawan Maka Pada Waktu itu Perjuangannya Tidak Hanya Terfokus Pada Perjuangan Fisik Tetapi Sudah Mulai Terfokus Pada Perjuangan Diplomasi Artinya Tidak Hanya Perang Secara Fisik Tapi Sudah Melakukan Pendekatan Pendekatan Dan Melakukan Negosiasi Negosiasi Selain Itu Ini Sudah Mulai Tumbuh Rasa Persatuan Rasa Saling Apa Ya Saling Memiliki Tanah Air Jadi Sudah Merasa Bahwa Kita Sama Sama Satu Tanah Air Kita Sama Sama Dari Waktu Itu Hindia Belanda Kita Sama Sama Masyarakat Indonesia Jadinya Kita Harus Bersatu Sehingga Mereka Pun Yang Awalnya Cuman Memperjuangkan Daerahnya Masing-masing Menjadi Memperjuangkan Seluruh Tanah Air Indonesia Dan Karena Hal Ini Maka Perjuangan Mereka Pada Waktu Itu Sudah Mulai Mendapatkan Titik Terang Artinya Pada Waktu Itu Sudah Mulai Muncul Banyak Organisasi Organisasi Seperti Budi Utomo Kemudian Ada Juga Yang Pada Akhirnya Tidak Hanya Organisasi Sosial Tapi Juga Mulai Ke Organisasi Yang Berbau-bau Politik Ataupun Organisasi Keagamaan Pada Waktu Itu Misalnya Masyumi Seperti Itu Jadi Pola Perjuangan Bangsa Kita Yang Awalnya Dulu Itu Terpecah-pecah Sudah Mulai Terfokus Menjadi Satu Bahwa Kita Adalah Satu Kesatuan Satu Indonesia Satu Tanah Air Kita Harus Berjuang Bersama-sama Untuk Mendapatkan Kemerdekaan Indonesia Selanjutnya Sebelum Indonesia Itu Merdeka Tentunya Ada Beberapa Peristiwa Penting Nah Disini Saya Cuman Mungkin Cuman Menjelaskan Beberapa Peristiwa Yang Dekat Dengan Masa Kemerdekaan Jadi Sebenarnya Kan Bahasa Indonesia Sudah Lama Sekali Berjuangkan Jadi Waktu Masih Kerajaan Kerajaan Itu Sampai Pada Akhirnya Tadi Tahun 1908 Itu Muncul Gerakan Pemuda Pertama Yang Diberi Nama Budi Utomo Dan Waktu Itu Budi Utomo Ini Apa Ya Yang Mendirikan Organisasi Ini Kebanyakan Adalah Mahasiswa Mahasiswa Stovia Stovia Itu Kalau Tidak Salah Semacam Mahasiswa Kedokteran Yang Kuliah Di Belanda Dan Mereka Itu Punya Pandangan Bahwa Mereka Ingin Indonesia Terbebas Dari Penjajahan Karena Mulai Dari 1908 Ini Itu Terlalu Jauh Kalau Misalnya Langsung Bahas Ke Tahun Kemerdekaan Kita Yaitu 1945 Maka Saya Cuman Akan Menjahaskan Tahal-tahal Penting Di Tahun 1945 Jadi Waktu 1945 Ini Sebenarnya Indonesia Sudah Tidak Dijajah Oleh Belanda Lagi Tapi Sudah Mulai Dijajah Oleh Jepang Karena Penjajahan Jepang Itu Kalau Enggak Salah Dimulai Dari 1942 1942 1942 1942 1942 1942 1942 Pada Saat Itu Menjelang Masa-masa Kemerdekaan Indonesia Sebenarnya Jepang Sudah Mulai Terdesak Oleh Pihak Tentara Sekutu Karena Tentara Sekutu Tentaranya Amerika Jadi Waktu Itu Jepang Perang Dengan Tentara Amerika Kemudian Jepang Waktu Itu Kebetulan Membangun Basis Pengennya Membangun Basis Di Indonesia Terus Karena Waktu Itu Jepang Sudah Mulai Terdesak Akhirnya Pada Tanggal 29 April 1945 Jepang Berinisiatif Untuk Mendirikan BPUPKI 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 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Kenapa Jepang Menjajah Kita Membentuk BPUPKI Kenapa Alasannya Adalah Supaya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ini Jadi BPUPKI Itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Nah Alasan Dari Jepang Kenapa Membentuk Ini BPUPKI Ini Adalah Agar Rakyat Indonesia Bersimpati Kepada Jepang Sehingga Mau Membantu Jepang Dalam Berperang Melawan Pihak Sekutu Niatnya Sih Gitu Jadi Iming Iming Menjanjikan Kemerdekaan Pada Indonesia Jadi Waktu ini Masyarakat Indonesia Seolah Dijanjiin Kamu Bantu Aku Nanti Kamu Tak Kasih Kemerdekaan Sudah Kayak Gitu Makanya Dipentuk Itu PR Kita Akan Bahas Minggu Depan Itu Di PR Biar Nanti Nyari Kalau Misalnya Saya Kasih Tau Sekarang Nggak Nyarikan Nanti Nggak Tau Ini Siapa Sampingnya Oke Nah BPUPKI Ini Dia Beranggotakan 62 Orang Banyak Kan Ya Dia Diketuai Oleh Rajiman Widio Diningrat Nah BPUPKI Ini Tugasnya Apa Ya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Karena Tadi Memang Pengennya Jepang Kan Apa Janjinya Dengan Membentuk BPUPKI Ini Nanti Kemerdekaan Indonesia Berarti Sudah Terjamin Nah Pada Tanggal 29 Mei Sampai 1 Juni Itu Dilaksanakan Sedang Pertama BPUPKI Apa Yang Dibahas Yang Dibahas Adalah Membicarakan Tentang Dasar Indonesia Merdeka Jadi Semacam Persiapan Apa Yang Diperlukan Agar Indonesia Bisa Merdeka Nah Kemudian Pada Tanggal 10 Sampai 16 Juli 45 Dilakukan Sidang Yang Kedua Nah Di Sidang Kedua Ini Dibentuk Panitia Kecil Atau Panitia Sembilan Karena Isinya Cuma Sembilan Orang Yaitu Dari Soekarno Kemudian Pak Hatta Muhammad Yamin Ahmad Subarjo Aama Ramis Abi Kusno Cokro Sujoso Abdul Karno Zakir Wahid Hasim Dan juga Haji Agusalim Nah Kesembilan Tokoh Ini Dibentuk Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Merumuskan Dasar Negara Indonesia Nah Tadi kan Masih Bulan Bulan Awal April Mei Juni Ternyata Pada Tanggal 6 Agustus 1945 Tentara Amerika Itu Membom Atom Kota Hiroshima Di Jepang Kemudian Tanggal 9 Agustus Giliran Nagasaki Yang Dibom Gara Gara Kedua Hal Ini Kedua Peristiwa Ini Maka Proklamasi Kemerdekaan Itu Mulai Apa Ya Mulai Semakin Menguat Jadi Keinginan Untuk Merdeka Itu Semakin Menguat Karena Orang-orang Di Indonesia Kalau Misalnya Dulu Belum ada Televisi Jadinya Kalau Misalnya Ada Berita Apa Itu Lewat Radio Nah Pas Waktu Itu Setelah Ada Bom Atom Yang Dijatuhkan Oleh Tentara Sekutu Di Jepang Tersebar Ke Indonesia Sebenarnya Waktu itu Pihak Jepang Menutup-nutupi Cuman Masih Ternyata Ada Orang Indonesia Yang Dengar Kabar Itu Akhirnya Disebarkan Saat Orang Warga Indonesia Itu Tahu Masyarakat Indonesia Tahu Bahwa Jepang Itu Dibom Semakin Niat Untuk Merdeka Dari Penjajahan Jepang Itu Semakin Kuat Nah Sehingga Pada Tanggal 9 Agustus Ini Dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau Yang disebut dengan PPKI Ini Anggotanya Ada 27 Orang Dan Ketuanya Adalah IR Soekarno Atau Bung Karno Selanjutnya Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang Menyerah Tanpa Syarat Kepada Sekutu Yang Diketahui Oleh Amerika Serikat Karena Tanggal 14 Agustus 1945 Ini Jepang Sudah Menyerah Tanpa Syarat Kan Otomatis Harusnya Indonesia Yang Waktu Itu Adalah Jejahan Jepang Harusnya Juga Diserahkan Pada Tentara Sekutu Atau Amerika Itu Cuman Kita Waktu itu Bangsa Indonesia Berinisiatif Untuk Ya sudah Karena Kekalan Jepang Ini Kita Mempunyai Kesempatan Untuk Segera Memproklamasikan Diri Untuk Segera Terbebas Dari Penjajahan Jepang Jadi Kita harus Segera Merdeka Nah Pengennya Kayak Gitu Cuman Ternyata Ada Perbedaan Pendapat Dan Perbedaan Pendapat Ini Terpecah Jadi Dua Yang pertama Adalah Pejuang Golongan Muda Dan Pejuang Golongan Tua Pejuang Golongan Muda Karena Masih Muda Masih Apa Pikirannya Sudah Masih Menggebu Itu Sudah Pokoknya Kita tahu Jepang Sudah Menyerahkan Masyarat Pada Suku Jepang Sudah Kalah Kita Harus Segera Merdeka Secepatnya Tapi Yang Golongan Tua Ini Masih Tidak Ingin Buru-buru Karena Mereka Ingin Memastikan Dulu Jepang Ini Benar-benar Menyerah Atau Itu Cuman Isu Jadi Nanti Kalau Cuman Isu Takutnya Akan Terjadi Pertumbuhan Darah Jadi Dari Pihak Indonesia Sendiri Dari Pihak Yang Mau Apa Dari Pihak Bangsa Indonesia Para Pahlawan Itu Sebenarnya Sudah Pengen Merdeka Tapi Juga Ada Pihak Yang Terburu-buru Ingin Merdeka Sama Pihak Yang Kita Pastikan Dulu Aja Kebenaran Beritanya Nah Karena Adanya Perbedaan Pendapat Antara Golongan Muda Dan Golongan Tua Ini Tadi Maka Terjadilah Yang Namanya Peristiwa Rengas Dengklo Nah Peristiwa Rengas Dengklo Ini Sebenarnya Adalah Kalau Misalnya Dibaca Di Buku Sejarah Itu Tulisannya Biasanya Penculikan Soekarno Dan Harta Diculik Ke Rengas Dengklo Sebenarnya Tidak Diculik Juga Karena Itu Diajak Ke Rengas Dengklo Untuk Ibaratnya Untuk Membicarakan Tentang Apa ya Rencana Kemerdekaan Indonesia Ini Ada yang Baru Datang Yaitu Ada Mbak Surniah Mas Raihan Kemudian Mas Aziz Ya Ini Bisa Dengar Suara Saya Mbak Siti Iya Bisa Dengar Suara Saya Ini Ada Mas Aziz Yang Baru Kemudian Ada Mas Raihan Sama Mbak Surniah Ini Saya Absen Dulu Ya Mas Mas Raihan Dan Ada Mas Aziz Sama Mas Surniah Ya Jadi Waktu itu Pada tanggal 15 Agustus Para Pemuda Pejuang Itu Brunding Di Lab Bakteriologi Dipimpin Oleh Bapak Hairul Saleh Untuk Menentukan Sikap Terhadap Kemerdekaan Hadiah Juga Menentukan Sikap Terhadap Soekarno Dan Hatta Karena Waktu itu Mereka Bersikirnya Kalau Misalnya Kemerdekaan Indonesia Tidak Segera Diproklamasikan Takutnya Nanti Jepang Akan Merasa Bahwa Kemerdekaan Indonesia Itu Letak Kasih Bukan Hasil Perjuangan Kalian Seperti Itu Nah Kemudian Wikana Dan Darwish Ini Salah Salah Dua Sih Tidak Salah Satu Ini Ada Dua Orang Dari Para Pemuda Yang Juga Berunding Ini Tadi Menemui Soekarno Namun Kedua Orang Ini Kecewa Dengan Sikap Soekarno Karena Tadi Dari Pihak Pemuda Yang Pejuang Pemuda Ini Tadi Kan Pengennya Indonesia Cepat Merdeka Karena Mumpung Jepang Sudah Kalah Dari Sekutu Tapi Dari Pihak Pejuang Yang Golongan Tua Tidak Mau Buru Buru Karena Takutnya Nanti Malah Akan Menimbulkan Pertumpahan Darah Atau Perang Nah Akhirnya Tanggal 16 Agustus Itu Bapak Soekarno Dan juga Bung Hatta Dibawa Ke Rengas Tenggok Nah Yang Menjemput Ini Bapak Ahmad Subarjo Ini Menjemput Soekarno Hatta Dan Memberikan Jaminan Bahwa Proklamasi Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 17 Agustus Ini Bapak Ahmad Subarjo Ini Menjemput Bapak Soekarno Dan Bung Hatta Dari Rengas Tenggok Dan Memberi Jaminan Kepada Para Pejuang Pemuda Tadi Golongan Pemuda Tadi Bahwa Nanti Proklamasi Akan Dilaksanakan Tanggal 17 Agustus Nah Selanjutnya Adalah Perumusan Naskah Proklamasi Jadi Saat Perumusan Naskah Proklamasi Ini Ada Tiga Orang Yang Ikut Dalam Perumusan Teks Proklamasi Siapa Saja Yang pertama Adalah Bapak Soekarno Yang Kedua Adalah Pengata Dan Yang ketiga Adalah Pak Ahmad Subarjo Ketiga Orang Inilah Yang Merumuskan Teks Proklamasi Sebenarnya Ada Orang Orang Yang Lain Cuman Yang Apa Yang Punya Andil Besar Itu Adalah Tiga Orang Ini Nah Kemudian Yang Mengetik Naskah Ini Tadi Kan Baru Ditulis Tangan Oleh Bung Karno Bung Hatta Kemudian Biar Bagus Kan Harus Diketik Nah Yang Mengetik Ini Adalah Sayuti Meli Jadi Beliau Ini Yang Mengetik Teks Proklamasi Atas Perintah Dari Presiden Soekarno Nah Sehingga Pada Tepat Tanggal 17 Agustus 45 Pukul 10 Pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Karena Berada Di Jakarta Tekst Proklamasi Ini Dibacakan Dan Bendera Merah Putih Dikibarkan Oleh Latif Hendra Diningrat Dan Juga Suhud Tadi Di Depan Kita Lihat Ada Gambar Prosesi Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Dan Hal itu Berlangsung Sangat Hikmat Karena Mungkin Sangat Terharu Sekali Dengan Pada Akhirnya Setelah Sekian Lama Indonesia Akhirnya Merdeka Nah Ini Kita Bisa Lihat Ada Tekst Proklamasi Yang Asli Yang Masih Tulisan Tangan Dan Yang Sudah Diketik Hafal Tekst Proklamasi Semuanya Hafal Kan Jadi Ini Bisa Dibaca Isinya Proklamasi Bahwa Kami Bangsa Indonesia Dengan Ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal Yang Mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan Lain-lain Diselenggarakan Dengan Cara Saksama Dan Dalam Tempo Yang Sesingkat-singkatnya Jakarta Hari 17 2008 Tahun 45 05 Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta Ini Bisa Kita Lihatkan Bedanya Kalau Disini Wakil Bangsa Indonesia Disini Diganti Jadi Atas Nama Bangsa Indonesia Nah Ini Kedua Tekst Ini Biasanya Sudah Sangat Familiar Sudah Hafal Tekst Proklamasi Biasanya Dibacakan Saat Upacara 17 Agustus Nah Ini Bisa Kita Lihat Yang Ya Ini Ada Lagu Indonesia Raya Yang Menciptakan Adalah Bapak Siapa Ya Bapak W.R. Supratman Hafal Ya Indonesia Raya Dari Aduh Sudah Diajarkan Mungkin Nanti Nyanyi Barengnya Pas TTM Aja Jadi Nyanyi Bareng Bareng Gitu Kan Biasanya Ada TTM Harusnya Ada Cuman Mungkin Agustus Atau September Masih Lama Habisnya Hari Raya Pasti Nah Ini Sudah Hafal Ya Safal Indonesia Raya Itu Adalah Lagu Kebangsaan Kita Ini Kalau Gambar Yang Atas Adalah Gambar Suasana Ketika Bapak Presiden Soekarno Membacakan Teks Proklamasi Kemudian Gambar Yang Bawah Ini Adalah Suasana Ketika Pengibaran Bendera Merah Putih Kelihatan Sangat Hidmat Sangat Apa Ya Menjiwai Sekali Karena Ya Memang Mungkin Saat itu Sangat-sangat Terharu Dengan Keadaan Bangsa Indonesia Setelah Sekian Lama Berjuang Akhirnya Kemerdekaan Itu Ada Di Depan Mata Selanjutnya Adalah Makna Dari Proklamasi Kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan Itu Adalah Puncak Perjuangan Politik Sekaligus Titik Awal Dari Perjuangan Baru Dalam Mempertahankan Dan Juga Mengisi Kemerdekaan Yang Kedua Adalah Proklamasi Kemerdekaan Adalah Tanda Dari Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau Indonesia Yang Sekarang Ini Kemudian Proklamasi Juga Bermakna Berlakunya Tata hukum Nasional Dan Berakhirnya Tata hukum Kolonial Kalau Sebelumnya Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Adalah Hukum Dari Bangsa Belanda Hukum Yang Berasal Dari Bangsa Jepang Maka Ketika Proklamasi Itu Dikemandangkan Ketika Indonesia Sudah Merdeka Maka Hukum Yang Berlaku Hukum Indonesia Bukan Hukum Dari Belanda Ataupun Dari Jepang Yang Terakhir Adalah Dimulainya Pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat Sekaligus Sejarah Pemerintahan Indonesia Maksudnya Apa Maksudnya Kan Seperti Yang kita Tahu Bahwa Saat Masa Penjajahan Kondisi Bangsa Indonesia Itu Kan Namanya Terjajah Pasti Menderita Disuruh Kerja Paksa Kerja Tidak Dibayar Kemudian Ada Banyak Yang Disiksa Diculik Dibunuh Juga Mungkin Kemudian Perang Perang Pasti Menderita Sehingga Tugas Pertama Ketika Kemerdekaan Sudah Berhasil Dicapai Adalah Bagaimana Menghapuskan Penderitaan Bangsa Indonesia Ini Dan Memulai Sejarah Pemerintahan Indonesia Karena Sesungguhnya Kemerdekaan Itu Sebenarnya Juga Adalah Titik Awal Dari Sebuah Perjuangan Untuk Bagaimana Kita Mempertahankan Dan Juga Mengisi Kemerdekaan Nah Kira-kira Ini Yang Mau Saya Tanyakan Adalah Sekarang Indonesia Sudah Merdeka Sudah Bebas Dari Penjajah Secara Kira-kira Apa Yang Bisa Kita Lakukan Apa Yang Bisa Kita Sumbang Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Hidup Di Zaman Kemerdekaan Ini Agar Indonesia Tetap Merdeka Dan Bagaimana Cara Kita Mengisi Kemerdekaan Indonesia Saya Mulai Dari Mbak Siti Dulu Dua Aja Contohnya Terima Ya Ya Sudah Oke Terima kasih Mbak Siti Selanjutnya Mas 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 Raihan Bisa Mas Micnya Bisa Ya Mas Raihan Bisa Dikasih Contoh Ya Bisa Dikasih Dua Contoh Dari Kita Sebagai Bangsa Ini Untuk Mempertahankan Dan mengisi Kemerdekaan Itu Contohnya Gimana Cara Kita Mengisi Kemerdekaan Iya Contohnya Gimana Kan Sekarang kan Indonesia Sudah Merdeka Kan Mas Ya Kan Gak Mungkin Kita Perang Perang Agi Caranya Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Untuk Bisa Menghargai Dan Mengisi Kemerdekaan Yang Sudah Sesah Payah Dicapai Ini Gimana Ya Sudah Ya Sudah Dua Oke Terima Kasih Mas Selan Selanjutnya Mbak Supar Mie Bisa Mbak Ya 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 Contohnya Apa Hal-hal Yang berkaitan Dengan Kemerdekaan Kemerdekaan Peringatan Ya Ya Peringatan Kemerdekaan Ya Oke Oke Yang Keempat Terima kasih Mbak Supar Mie Selanjutnya Mbak Lilis Yang baru Bergabung Mbak Lilis Bisa Midnya Bisa Diaktifkan Lalu Lilis Sepertinya Masih Terobel Ya Sudah Gak Bapa Ya Jadi Sebenarnya Banyak Sekali Hal-hal Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan Tadi Di awal-awal Nadi Yang sudah Bergabung Sudah Saya Sampaikan Bahwa Contohnya Adalah Misalnya Kita Sebagai Belajar Ya Kita Harus Belajar Dengan Giat Kita Harus Belajar Dengan Rajin Kenapa Seperti Itu Karena Dengan Kita Belajar Dengan Giat Belajar Dengan Rajin Kemudian Kita Mengerti Tentang Ilmu Yang Kita Belajari Akhirnya Kita Bisa Mengajarkan Ilmu Tersebut Kepada Generasi Penelus Kita Sehingga Diharapkan Generasi Penelus Kita Nantinya Selain Generasi Penelus Kita Dan Kita Nantinya Akan Dapat Bersaing Di Era Globalisasi Ini Bersaing Dengan Negara Lain Sehingga Negara Indonesia Tidak Dipandang Sebelah Mata Selain Itu Misalnya Kita Sedang Bekerja Kita Harus Bekerja Dengan Sungguh Kita Harus Bisa Memuktikan Bahwa Kita Sebagai Warga Indonesia Mempunyai Motivasi Mempunyai Komitmen Yang Tinggi Dalam Bekerja Kita Tidak Separuh Misalnya Kita Di Taiwan Bekerja Di Pabrik Misalnya Ya sudah Kita Harus Bekerja Secara Sungguh Sungguh Apa Yang Ditugaskan Pada Kita Kita Usahakan Untuk Melaksanakannya Sebaik Mungkin Sehingga Nanti Ada Kemungkinan Skill Kita Juga Akan Bertambah Kemudian Kalau Misalnya Kita Sebagai Wira Usaha Kita Juga Bisa Bersaing Dengan Produk Produk Dari Negara Lain Sehingga Nantinya Yang Yang Pertama Indonesia Akan Semakin Terkenal Dengan Produk Produk Yang Kita Hasilkan Kemudian Kita Juga Bisa Menyumbang Dekita Kepada Negara Ya Mbak Novia Selamat Bergabung Selamat Malam Disini Selanjutnya Adalah Suasana Kebatinan Yang terjadi Saat Proklamasi Indonesia Jadi Oh ya Gak Papa Mbak Novi Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Ketinggalan Bisa Baca Modulnya Atau Misalnya Baca PowerPointnya Presentasinya Materi Pada Malam Hari Ini Bisa Juga Lihat Di Video Pembelajarannya Jadi Gak Papa Nah Ini Adalah Suasana Kebatinan Proklamasi Indonesia Indonesia Nah Kan Kalau Kita Cermati Sebenarnya Makna Proklamasi Indonesia Sangat Penting Bagi Kita Karena Pentingnya Ini Kita Juga Harus Mewarisi Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ini Yang Merupakan Nilai Niay Juang Atau Niay Semangat 45 Misalnya Kehirasan Kemudian Nasionalisme Persatuan Kesatuan Patriotisme Atau Juga Cinta Tanah Air Kemudian Semangat Pantang Menyerah Dan Semangat Semangat Lainnya Seperti Optimis Kenapa Seperti Itu Karena Seperti Yang Kita Tahu Para Pahlawan Kita Berjuang Demi Kemerdekaan Indonesia Penuh Dengan Keikhlasan Mereka Tidak Menuntut Apapun Selain Hanya Ingin Indonesia Segera Merdeka Terbebas Dari Penjajahan Kemudian Semangat Persatuan Dan Kesatuannya Walaupun Dari Kota Yang Berbeda Beda Daerah Yang Berbeda Beda Mereka Tentang Merasa Bahwa Kita Satu Kesatuan Satu Indonesia Satu Tumpah Darah Kita Harus Bersatu Untuk Bisa Mewujudkan Indonesia Yang Merdeka Dan Berdaulat Sehingga Kita Yang Sekarang Sudah Merasakan Nikmatnya Kemerdekaan Sudah Tidak Perlu Capek Perang Tidak Perlu Capek Angkat Senjata Kita Tinggal Menimati Kemerdekaan Ini Harusnya Kita Lebih Bersyukur Dan Kita Harusnya Lebih Bisa Mencintai Tanah Air Kita Kita Harus Bisa Bersatu Kan Apa Ya Biasanya Kalau Misalnya Di Indonesia Ketemu Sama Tetangga Biasa Aja Kemudian Ketemu Sama Orang Yang Luar Kota Yang Beda Kota Biasa Tapi Ketika Kita Berada Disini Di Taiwan Ketemu Yang Sama Sama Indonesianya Sudah Senang Banget Apalagi Ketemu Yang Kemudian Satu Kota Satu Daerah Oh Ternyata Satu Desa Setambah Senang Di Jadi Jadi Harus Tidak Tidak Demulai Ketika Kita Sudah Keluar Negeri Tapi Ketika Kita Sudah Kita Ketika Kita Itu Di Indonesia Kita Juga Harus Mempunyai Semangat Persatuan Dan Kesatuan Itu Semangat Kita Itu Sama Sama Satu Satu Indonesia Satu Bangsa Satu Negara selanjutnya adalah konstitusi Indonesia, tapi sebelum masuk ke bab konstitusi Indonesia, kira-kira ada yang mau ditanyakan di bagian perjuangan kemerdekaan Indonesia jelas semua ya di konstitusi Indonesia ini gambarnya adalah gambar undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 jadi ini adalah gambar pembukaan UUD 45 kalau dibaca disini ada empat alenia jadi yang pertama alenia pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dari alenia pertama kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia menjunjung tinggi kemerdekaan dan sangat apa ya membenci yang namanya penjajahan karena hal itu dirasa tidak berperi kemanusiaan dan juga tidak berperi keadilan ya nah konstitusi sendiri itu apa konstitusi itu berasal dari bahasa latin jadi dari konstitutio atau ini itu bahasa Perancis konstituir yang artinya membentuk jadi yang bahasa latin tadi konstitutio kemudian bahasa Perancis konstituir itu artinya membentuk nah ini bisa juga di artikan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan suatu negara nah istilah asing lainnya ada groundwork kemudian apa ini groundgeset atau konstitusi yang dapat diartikan sebagai undang-undang dasar nah lebih jelasnya kita lihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Konstitusi adalah segala ketentuan tentang ketata negaraan suatu negara nah kesimpulannya apa konstitusi itu bisa disebut sebagai sejumlah aturan dasar yang dia itu berfungsi untuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan serta serta hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara jadi ini konstitusi adalah aturan dasar yang melandasi hubungan antara negara dengan masyarakatnya seperti itu kemudian tadi di awal-awal tadi kita kan sudah membahas tentang sejarah sebelum Indonesia mereka kan ya nah tadi pada tanggal 22 Juni 45 tadi kan ada yang namanya Panitia 9 nah Panitia 9 tadi sudah kita singgung bahwa tugas mereka tadi kan Panitia 9 ini dibentuk ketika BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua dibentuklah Panitia 9 nah Panitia 9 ini tugasnya adalah merancang tentang konstitusi negara Indonesia atau merancang tentang pembukaan hukum dasar Indonesia nah waktu dirumuskan oleh Panitia 9 ini tadi keluarlah rumusan dasar negara isinya apa saja nah isinya ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini yang awal ya kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga adalah persatuan Indonesia selanjutnya yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan nah disini ada lima ini gak kelihatan ya jadi dibawahnya sini masih ada lagi yaitu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah kira-kira lima rumusan dasar negara ini apa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam promosyaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iya ini adalah bukan ini belum Pancasila ini gak boleh gitu ini belum ya ini adalah dasar dari Pancasila atau nama kerennya nama kerennya nama lainnya adalah Piagam Jakarta jadi rumusan dasar ini dia diberi nama Piagam Jakarta tapi sekarang namanya jadi UUD 45 nah di UUD 45 itu kan sebenarnya juga ada rumusan dari Pancasila isinya 5 ini tadi nah rumusan dasar negara ini awalnya seperti ini tapi kemudian direvisi kira-kira yang direvisi yang mana yang 1 2 3 4 atau 5 iya iya benar jadi di pembukaan UUD 45 ini ini tadi kan namanya naskah Piagam Jakarta nah naskah Piagam Jakarta ini mengalami perubahan pada bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemuluk-pemuluknya ini diganti kenapa diganti nah alasannya yang pertama adalah keberatan dari pemuluk akram jelas ya karena memang Indonesia bukan negara islam tapi negara yang mengalih bineka tunggal ika artinya kita mengakui adanya ketuhanannya Maha Esa tetapi bukan hanya islam terdiri dari berbagai macam agama yang berbeda-beda nah kemudian hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan kemudian naskah tersebut disahkan oleh PPKI untuk menjadi pembukaan undang-undang dasar 1945 itu adalah riwayat atau sejarah UUD 45 jadi awalnya tadi setelah BPUPKI pertama kali kan membicarakan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia kemudian membicarakan tentang mungkin juga kapan sih Indonesia merdeka seperti itu persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia selanjutnya di sidang yang kedua mulai membentuk yang namanya konstitusi negara dasar negara keluarlah pihak Jakarta ini yang menjadi Cikal bakal lahirnya undang-undang dasar 1945 hafal gak pembukaannya undang-undang dasar pembukaan pembukaan UUD bukan Pancasila kalau Pancasila hafal banyak ya banyak itu biasanya dibaca iya biasanya pas upacara kemerdekaan atau upacara apa ya upacara di Senin juga padang dibaca iya 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 ini bisa di bisa dilihat bahwa Indonesia itu karena kita sudah punya memori kenangan buruk dijajah akhirnya negara Indonesia itu sangat membenci yang namanya penjajahan akhirnya di undang-undang dasar ini juga disebutkan bahwa ditekankan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan itu harusnya dihapuskan dari muka bumi ini setuju iya tiap tiap jam tiap jam kayaknya itu tadi jam 9 juga iya jam 9 tadi udah sama jam 10 nah akhirnya setelah kita membahas masalah kemerdekaan Indonesia membahas masalah konstitusi negara Indonesia proklamasi negara Indonesia akhirnya sampai pada dasar negara tadi kita yang udah baca adalah tadi bahwa di naskah piagam Jakarta itu terdapat rumusan dasar negara Pancasila nah akhirnya setelah Indonesia ini merdeka dasar negara ini disahkan oleh PPKI menjadi dasar falsafah negara Indonesia atau dasar negara Indonesia yang kita sebut dengan Pancasila nah ini lambang negara Indonesia ya adalah Garuda burung Garuda kemudian dia ada tulisannya bineka tunggal ika apa artinya bineka tunggal ika ini kemudian di lambang negara ini sebenarnya ada maknanya ya kayak ini ini 1 2 3 4 5 6 7 8 nah ini ekornya ini kan ada 8 helai bulu artinya apa ini artinya adalah bulan kemerdekaan Indonesia iya bulan 8 bulan kemerdekaan Indonesia ini kalau yang ini bulunya ini ditung ditung 45 iya iya 45 melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 45 kemudian disini ada 17 melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia iya wuuu enak ya kalau misalnya belajar secara itu enak nonton biasanya soalnya agak gak bosan kalau baca itu kan agak bosan ini kan juga ada tahun-tahun sama nama tadi belum itu nanti akan kenalan sama empu-empu empu tantular empu-empu yang lain itu Chris Ken Arrow kemudian Ken Beddress nanti kenalan dengan para pendahulu-pendahulu ya ini sudah selesai presentasi powerpointnya penjelasannya nah sekarang kira-kira ada yang mau didiskusikan gak dari sini iya siapa dulu ini satu-satu mbak novi apa mbak supar monggo yang mau nanya ringin nah ini lima lima lambang ini adalah melambangkan panca sila ketuhanan yang maha esah kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan indonesia kelayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia jadi nah 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 sebenarnya kenapa saya enggak menjelaskan karena ini ada hubungannya dengan tugas untuk minggu depan enggak usah dikumpulkan ini tugasnya enggak usah dikumpulkan oke jadi tadi ini enggak 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 usah ditulis tapi aduh 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 oke jadi tugasnya tadi ada dua ya yang pertama adalah ini yang baru datang mungkin enggak tahu tadi belum sempat lihat jadi enggak usah dikumpulkan enggak usah ditulis cuman minggu depan mau saya tanyain tahu enggak jawabannya kayak gitu nah nah ini yang PR pertama ini tadi kan ada foto ini kan ada foto kan ya yang saya ya yang saya kasih ini ini dicari namanya siapa satu dua tiga tahu lah ya pasti ya minggu depan akan saya tanyakan ini kira-kira siapa satu dua tiga ini kemudian yang kedua adalah mengenai arti dari lambang negara Indonesia tadi sudah saya jelaskan juga sih sebagian nah disini kan ada lambang negara Indonesia ini kan ya ada Garuda Pancasila nah Garuda Pancasila ini pastinya punya arti kan kenapa ini bulunya ada 8 kemudian ini berapa kemudian ini kok ada gambar yang beda-beda kemudian kok ada tulisan beneka tunggal eka nah ini dicari jadi dasar negara Indonesia ini apa tidak usah dikumpulkan tapi minggu depan ketika ditanyain sudah bisa tahu ini artinya apa kayak gitu ya makanya kan itu itu gak cerita tapi ngasih tahu ya untuk PR yang ya yang PR yang itu kan masih akhir bulan ini dikumpulin ini ini adalah salah satu bentuk mengisi kemerdekaan salah satu bentuk mengisi kemerdekaan mengerjakan tugas tepat waktu iya gak apa makanya waktunya agak lama jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa dicari di bukunya kalau gak ada nanti bisa ditanyakan ke saya juga nah dari sini ada yang mau ditanyakan lagi gak dari konstitusi Indonesia kemudian ada tadi sejarah kemerdekaan Indonesia ada lambang dajara-gara jelas ya semuanya gak ada pertanyaan kenapa enggak ini pelajarannya pas zaman kemerdekaan gitu ya g30 g30 30 SPKI ya kalau misalnya iya 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 jadi iya itu iya 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 yang namanya sejarah ada yang bilang kayak gini sejarah itu sebenarnya adalah perspektif dari penguasa sejarah itu artinya kalau kita yang sejarah berarti alur ceritanya terserah kita jadi apa ya karena waktu itu kita juga belum hidup di zaman tersebut maka yang bisa kita percayai adalah cerita kebanyakan jadi kalau misalnya kebanyakan bilang bahwa yang benar itu cerita si A ya sudah otomatis kan kita cenderung mempercayai kebenaran cerita si A cuman memang untuk isu itu sendiri tentang PKI sendiri dalam kajian di mana ya di kajian keilmuannya sekarang itu katanya sih mulai muncul ada yang pro dan ada yang kontra ada yang bilang bahwa sebenarnya PKI itu cuman pengalihan isu tentang perebutan kekuasaan dari apa Soekarno ke Soeharto ada yang bilang kayak gitu tapi juga ada yang bilang bahwa memang seperti itu kenyataannya bahwa memang PKI waktu itu memberontak seperti itu jadi kesimpulannya gimana ya mungkin kita bisa menelah dari sejarah kebanyakan dulu aja ya dan itu nanti juga akan disampaikan insya Allah kalau enggak di pelajaran PKN mungkin di IPS lagi sih di bagian bab sejarah Indonesia nanti ada membahas tentang Gerikawo SPKI itu jadi itu zaman pasca kemerdekaan Indonesia dan juga zaman transisi dari Orde Lama menuju ke Orde Baru seperti itu ya ada yang ditanyakan lagi saya tinggalnya di dorm di NTUST di kilung kearian iya iya bisa oke kalau enggak ada kalau enggak ada kita bisa ya penghafalan pasal-pasal itu kayaknya kalau kelas 1 kok kayaknya belum ada ya masih ya kalau kelas 1 iya biasanya itu kelas yang lebih tinggi tapi juga enggak enggak semua pasal sih paling pasal-pasal tentu iya iya karena itu sudah konstitusi negara ya iya 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 apa mbak iya kalau kalau kenapa diganti namanya juga saya kurang tahu sejarahnya tapi sebenarnya sama dulunya PKN itu PMP itu jadi dulu pendidikan moral Pancasila ya pas jaman-jaman masih SD yang dulu terus tiba-tiba diganti dengan PKN itu mungkin itu karena penamaan beda kurikulum iya ada PMP kemudian jadi PPKN kemudian jadi PKN atau pendidikan keluarga negaraan sebenarnya sama mungkin yang beda karena waktu itu kurikulumnya juga beda jadi mungkin menyesuaikan namanya dan pastinya sebenarnya keinginannya mungkin tetap sama sih cuman kalau dulu kalau mungkin kalau PMP lebih menitikberatkan ke bagian moralnya dan Pancasila kalau misalnya yang PKN ini kayaknya lebih menitikberatkan ke masalah ke apa ya ya keluarga negaraan kerasa memiliki negara Indonesia kayak gitu jadi kurang kurang ada moralnya sih sebenarnya semuanya juga sudah mulai mengkhawatirkan ya ada lagi yang mau didiskusikan kalau iya kalau iya kalau misalnya sekarang sih kebanyakan karena memang agak kurang ada pengawasan mungkin ya dari pihak yang pertama dari pihak orang tua yang kedua mungkin juga dari pihak pemilik stasiun televisi jadi artinya semua acara yang menurut mereka memberikan rating atau memberikan keuntungan ya sudah itu yang ditayangkan kurang ada filter sepertinya seperti itu iya ya itu kurang aduh ini kayaknya emang butuh pendidikan moral lagi ya iya yang mana yang lebih laku kayaknya itu yang ditawarkan baik sudah jam 10 20 mungkin mbak mbak mas masnya ini sudah tadi kan puasa jadinya mungkin sudah capek jadi bisa kita bisa kita akhiri sampai sini jadi nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung disampaikan atau minggu depan ketika kita ada pertemuan lagi bisa langsung ditanyakan didiskusikan lagi insya Allah akan ketemu di ini jamnya masih mau jam 9 atau mau jam setengah 10 atau jam berapa setengah 10 aja ya jadi kalau gitu minggu depan untuk puasa ini mulai minggu depan setengah 10 ya jadi kalau nanti misalnya ada yang misalnya sampai jam cuma bisa sampai jam setengah 10 gak apa-apa jadi ini mbak lili sama mbak subarmi jam 9 atau mau tetap jam 9 cuma nanti kalau misalnya memang telat juga gak apa-apa jam tengah 10 nya 1 2 ada 2 mbak Siti jam 9 nanti mungkin bisa jam 9 tapi gak jam 9 pas jadi jam 9 lebih dikit terus nanti selesainya ya 9 15 aja jadi nanti selesainya juga gak terlalu malam jadi nanti kalau misalnya mau istirahat juga bisa istirahat ya kan harus ada yang nyapin sahur harus ada yang kerja pagi jadi gak begitu mengganggu ya karena ya karena udah malam jadi kita akhiri semoga pelajaran hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua kemudian membuat kita semakin menghargai dan mencintai bangsa kita bangsa Indonesia serta menghargai perjuangan pendahulu-pendahulu kita yang sudah memperjuangkan Indonesia sehingga bisa merdeka selamat malam selamat beristirahat selamat berpuasa bagi yang menjalankan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sama-sama